Halo semuanya, welcome back to Spillow Channel Jadi video kali ini aku bakal bikin video tentang Shopee Haul Perfume Sebenernya aku tuh jarang banget yang guys bikin video tentang Haul Perfume kayak gini Karena biasanya aku tuh selalu review tentang skincare dan juga tentang body care Tapi kali ini aku tuh lagi super duper penasaran banget sama salah satu brand perfume Yaitu Shopee Haul yang katanya dia itu merupakan brand lokal Dan dia itu terinspirasi dari perfume-perfume mahal yang ada di luar negeri Dan parfumnya Shopee Haul ini, dia itu bukan perfume kawe ataupun isi ulang Dan wangi yang kayak menyengat kayak perfume murahan yang bikin pusing gitu guys Nah ini dia parfumnya Shopee Haul, dari segi packagingnya aja ini tuh udah keliatan kayak perfume yang mahal banget gitu Tapi ini tuh adalah brand lokal dengan harga yang affordable banget Dibandingkan dengan perfume-perfume luar negeri yang sampai jutaan gitu Nah ini tuh packagingnya disertai dengan kemasan boxnya Dan boxnya ini bikin tampilan si perfume-nya tuh keliatan mewah banget guys Lalu untuk si perfume-nya sendiri, disini aku punya yang varian Cino dan juga yang Rui Tapi yang Rui disini aku punya yang mini size-nya yang isinya itu cuma 5 mili Dan disini aku juga punya sampel-sampel dari si varian parfumnya Shopee Haul ini Yaitu ada yang Omnia, Coco dan juga ada yang Moon Kemudian untuk packaging si perfume-nya ini, dia itu packagingnya full berwarna hitam kayak gini Dan di bagian depannya itu dia itu ada tempelannya kayak gini guys Dan tempelannya ini dia itu disertai dengan nama brand-nya dan juga ada nama variasi parfumnya sendiri Kemudian packagingnya ini, dia itu kayak packaging plastik yang gak murahan gitu guys Dan dia itu dalam bentuk spray Nah untuk si packaging yang mini size-nya ini, dia itu lebih kayak keliatan kutek gitu Lalu untuk harga si perfume-nya ini, kalau yang full size-nya ini dia itu isi 30 mili Dengan harga kisaran 200 ribuan gitu Dan untuk yang mini size-nya ini, dia itu isinya cuma 5 mili dengan harga kisaran 50 ribuan Kemudian untuk wang isi perfume-nya, yang pertama aku bakal mulai dari yang Lui Disini aku punya yang mini size-nya gitu, yang cuma 5 milian gitu Dan dia itu terinspirasi dari perfume-nya Miss Dior yang Blooming Bouquet Dan dia itu wangnya super buper wangi banget guys Untuk aromanya sendiri, menurut aku dia itu kayak fresh banget gitu Dan kayak ada aroma rose-nya gitu Dan itu wanginya kayak super buper, kayak cewek abis banget Tapi dia juga bisa digunakan oleh cowok juga Varian yang Omnia, disini aku punya yang sampelnya gitu guys Dan dia itu wanginya terinspirasi dari perfume Bulgari Omnia Amestase Untuk wanginya sendiri aku lumayan suka banget Karena dia itu wanginya gak terlalu strong banget gitu guys Jadi wangi dari aroma perfume-nya ini, dia itu lumayan soft banget Dan sama sekali gak menusuk gitu guys Jadi kesannya untuk si varian Omnia ini, dia itu wanginya sama sekali gak lebay Lalu untuk perfume dengan varian yang Poco, disini aku juga punya yang sampelnya gitu Dan untuk wanginya sendiri, aku super buper suka banget Karena pas awal-awal aku spray, dia itu wanginya sama sekali gak menusuk banget gitu guys Dan wangi ini menurut aku dia itu enak banget gitu Dan untuk aromanya ini, dia itu kayak ada aroma woody-woody-nya gitu Dan kayak ada aroma floral-nya gitu Dan ini tuh pokoknya enak banget guys Makanya aku jatuh cinta banget sama si varian yang Poco ini Yang terakhir untuk variannya Cino, ini tuh merupakan salah satu koleksi khususnya si South & Co Dan dia itu merupakan salah satu perfume yang aku suka juga guys Karena untuk aromanya sendiri, aku super duper suka banget Dan aku lumayan jatuh cinta banget sama si yang Cino ini Jadi dia itu adalah produk kedua dari si South & Co Selain Poco yang aku suka juga guys Karena dia tuh aromanya memiliki aroma vanila Dan aroma vanilanya itu sama sekali gak menusuk Tapi dia tuh lumayan soft dan kayak cepet nyatu gitu ke kulit Pokoknya ini tuh super duper enak banget Nah menurut aku yang Cino ini cocok banget guys Buat kalian cewek-cewek yang suka dengan aroma vanila yang kayak sweet gitu Apalagi aku suka banget sama aroma yang manis dan juga aroma vanila Ini tuh cocok banget guys di aku Pokoknya enak banget guys wanginya Dan aku juga super duper rekomendasiin ke kalian untuk cobain yang Cino ini Karena memang ini tuh aromanya bikin aku jatuh cinta banget guys Nah pokoknya aku tuh suka banget sama parfumnya South & Co ini Terutama yang Cino dan juga yang coco Karena menurut aku si aroma ini sesuai banget dengan karakter aku Dan aku tuh suka banget sama si parfumnya ini Karena dia tuh terinspirasi dari parfum luar negeri Dengan harga yang affordable banget guys Jadi kalau misalkan kalian ada yang lagi cari-cari parfum dengan harga yang affordable banget Yang terinspirasi dari brand luar negeri Dia juga memiliki aroma yang sangat wangi banget Terus juga packagingnya sangat-sangat mewah Pokoknya ini tuh enak banget guys untuk mencoba Want it banget sih guys dengan harga yang segitu Nah jadi kalau misalkan kalian mau order produknya juga Nanti aku bakal cantumin link order gitu di Dates Within Box Jadi segitu dulu video aku hari ini Semoga video ini menjadi referensi kalian Yang lagi cari-cari parfum yang terinspirasi dari brand luar negeri Yang harganya itu sampai jutaan rupiah Oke guys segitu dulu video aku hari ini And see you in the next video Bye bye